Berikut adalah hasil pertandingan hari kedua China Master 2023. Di babak pertama Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke babak 16 besar China Master 2023 setelah mengalahkan pemain Singapura, Loh Kanyu, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 51 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas pemain Thailand, Busanan Ongbam Rupan, dengan skor 21-16 dan 21-10 dalam durasi 33 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Jepang, Keichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 49 menit. Sebanyak lima wakil Indonesia masih akan bertanding hari ini. Fikri Bagas akan melawan Liu Yuchen, O Suanyi. Rehan Lisa akan melawan Feng Yanze, Huang Dongping. Chiko Aura Dwiwardoyo akan melawan Zhao Junpeng. Ahsan Hendra akan melawan Kristo Popov, Toma Junior Popov. Dan Praven Melati akan melawan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Sementara itu, di pertandingan hari pertama, lima wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erikyoce Yaakob Rambitan, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Rino Frivaldi, Pita Hanning Tias Mentari, Dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil melaju ke babak 16 besar, China Master 2023. Di sisi lain, satu wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, terpaksa walkover karena masalah visa. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn